Bagaimana petugas gabungan dari Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan sidak ke pasar tradisional di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat? Ya, sidak ini untuk menguji kualitas daging impor yang beredar di pasaran dan maraknya daging gelondongan yang mengandung formalin, jelang idul fitri. Petugas gabungan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Pemprov DKI Jakarta, beserta dengan jajaran Pemkot Jakarta Barat, menyambangi satu persatu lapak penjual daging di salah satu pasar tradisional di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selain untuk mengecek harga daging, sapi, dan ayam di pasaran, juga untuk menguji kualitas daging yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan secara fisik, kemudian daging sapi dan ayam dari masing-masing lapak pedagang, di bawah petugas sudah dijadikan sampel dan diteliti lebih lanjut di laboratorium. Sidak ini mendapatkan apresiasi positif dari para konsumen, para konsumen merasa aman jika membeli daging yang telah sudah lolos uji layakan untuk dikonsumsi. Operasi kita hari ini itu kepada produk-produk khususnya ugas atau daging ayam yang biasa, biasanya ditempur di rumah kemarin. Hasil monitoring kita hari ini, kita melihat daging sapi khususnya itu masih relatif stabil ya. Ini kisaran harga di sini sekitar 95 sampai 100. Ada yang 90, 95, ada yang 3, semacam lah ini hari-hari pelanjat. Ibu, Ibu setuju gak ada operasi pasal kali ini buat pengecekan petugas agar daging pasal permarin? Oh ya, setuju aja, asal dari dagingnya bagus loh.